Pemerintah hari ini indeks harga saham gabungan dibuka menguat dan langsung terkoreksi sementara Kamis kemarin setelah mencetak rekor baru ISG tergelincir dan meninggalkan zona 5.900. Dua sektor yang paling membebani pelemahan indeks pada Kamis 24 Agustus adalah konsumer dan sektor finansial masing-masing melemah 0,79% dan 0,53%. Sementara saat menorehkan rekor baru pada Rabu 23 Agustus sektor konsumer berada di posisi dua besar yang menopang laju indeks dengan penguatan 1,09%. Dari yang sama sektor pertambangan merupakan yang terkuat dengan kenaikan hampir 2% yaitu menguat 1,191% meski telah meninggalkan zona 5.900 pada hari Kamis Analis Investas Saran Mandiri Hans Kueh optimistis ISG mampu menembus level 6.000 di akhir tahun. Lantas sektor mana saja yang patut dicermati pasca rekor baru ISG kita akan membahasnya bersama Analis Investas Saran Mandiri ada Pak Hans Kueh apa kabar Pak Hans? Terima kasih sudah hadir di sebelah kami hari ini kita cermati sedikit mengenai kemarin ISG yang terkoresi pasca menembus rekor barunya sebetulnya ini adalah alasan teknis saja artinya sudah overbought saja kemudian memang sudah jenuh beli dan akhirnya banyak pelaku pasar melepas portfolio-nya atau sebetulnya ada alasan fundamental yang perlu dicermati Pak Hans? Ya memang kalau kita lihat kita lebih melihat memang ada profit taking terjadi di pasar ya jadi memang ada satu faktor kejut ketika bank sentral menurunkan suku bunga tetapi memang langkah bank sentral ini cukup tepat artinya untuk kembali mengstimulus ekonomi berjalan dan kelihatan ada penurunan daya beli di masyarakat Itu kebijakannya pasca atau setelah rekor baru kemarin? Sebelum Jadi pasca pengumuman pasar langsung rekor baru kita lihat pasar rekor baru tetapi memang kalau kita lihat dari awal tahun kita forecast bahwa indeks ini paling tinggi di 6.000 dengan asumsi growth di laba itu 15%an Nah kalau kita lihat sampai di semester pertama itu kan growthnya di 12%an artinya kita melihat pergerakan indeks ini sampai akhir tahun itu harusnya ada di 5.820 sampai 6.000 pergerakan indeksnya Nah oleh karena itu kalau kita lihat begitu indeksnya di atas 5.900an orang mulai melakukan profit taking jadi ini yang menyebabkan indeksnya terbali terkoreksi turun ke bawah Tapi bicara soal optimisme ataupun mungkin pola gerak dari pelaku pasar sendiri walaupun memang terkoreksi nih ya sedikit semua sebetulnya mengarah ke optimisme yang tadi Pak Han sampaikan ya akan di resistance 6.000 ya? Ya kalau kita lihat di awal tahun kan banyak yang agak pesimis tetapi sesudah kita terima investment grade mayoritas analis mengupgrade pasar bahkan beberapa sampai 6.2 levelnya kalau kita perhatikan memang setelah kita terima investment grade itu memang butuh waktu ya artinya dana asing akan lebih banyak masuk ke kita gitu Nah kalau kita lihat pola yang ada di asing menjelang kita menerima investment grade itu dana asing masuk ke kita sampai 28.8 triliun tetapi seiringnya perjalanan waktu mereka mulai switching mereka keluar bahkan keluarnya kalau kita lihat ada 24 triliunan bergerak keluar dari pasar saham tetapi mereka gak meninggalkan Indonesia yang kita lihat mereka switching pindah ke bond market kenapa mereka switching? karena pasar sahamnya kelihatan agak mahal dengan pertumbuhan IPS yang ada di 12 persenan level ini memang agak sedikit mahal jadi untuk turun terlalu banyak mungkin gak akan terjadi karena fundamental ekonomi cukup kuat tetapi untuk meluncur cepat ke atas mungkin butuh waktu baik oke kembali ke optimisme Anda sebetulnya tadi kan 6000 di akhir tahun 2017 namun terjadi koreksi dan sejauh ini juga kemudian masih terjadi koreksi ini pola koreksinya akan bertahan berapa lama Pak Hans? ya memang kalau kita perhatikan pasarnya kemungkinan gak bisa jatuh terlalu banyak ya sebenarnya salah satu faktor yang cukup penting di perhatikan pasar itu GDP ya jadi kalau kita bisa forecast GDP ke depan seperti apa biasanya pasar saham itu jatuh itu seiring dengan GDP ya jadi kalau ekspektasi GDP turun, ekonomi turun, saham bergerak turun ke bawah nah kita malah melihat bahwa GDP di Q ketiga itu kemungkinan akan bergerak sampai 52 sampai 53 artinya meningkat dari 5,0 satu bergerak ke 52 sampai 53 gitu untuk mencapai target pemerintah di akhir tahun nah dengan pola seperti ini udah kelihatan dari neraca perdagangan kita yang mengalami divisit itu sentimen yang menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi pembelian barang modal dan bahan baku yang ke depan akan mendorong ekonomi growth sehingga sebenarnya sentimen ini masih cukup kuat di pasar saham menyebabkan pasar gak bisa turun tetapi kembali valuasinya yang cukup agak mahal sehingga kita cuma berhenti taruh di harga 6 ribu dan kalau sampai di level 5, 9 sekian mungkin orang profit taking kemudian naik lagi ya sebetulnya jika kemudian bicara soal faktor funda metal tidak apa-apa kemudian jika pemerintah melakukan pembelanjaan untuk sektor modal dan juga sektor produktif nantinya akan ada gain yang betul-betul juga diantisipasi oleh pelaku pasar oke tadi sebetulnya tidak ada faktor fundamental yang mengkhawatirkan artinya ini hanya teknikal saja gitu ya bicara soal penurunan dari sektor-sektor yang tadi disebutkan di awal segmen konsumer kemudian finansial ini koreksinya juga kemudian cukup tajam nah untuk sektor-sektor ini rekomendasiannya seperti apa Pak Hans? ya memang kalau kita lihat sebelumnya sektor finance itu ketika bunga diturunkan dia bergerak naik duluan jadi dia bergerak naik duluan kemudian kemarin koreksi terjadi jadi cukup wajar terjadi memang kalau kita lihat setiap kali bunga mengalami penurunan sektor keuangan pasti bergerak naik kenapa? karena bank itu sangat lebih cepat melakukan adjust pada bunga dana pihak ketiga dibandingkan menurunkan bunga kredit oke jadi bunga kredit itu akan lebih delay lebih lama sedangkan dana pihak ketiga turun bunganya lebih cepat sehingga nimbang akan menjadi lebih tebal yang kedua kalau bunga turun bank bisa ekspansi kredit nah ekspansi kredit biasanya naikin nimb dia kalau kita lihat sektor konsumer penurunan terjadi pada suku bunga acuan ini sebenarnya merefer pada tujuan dari pemerintah dan bank sentral sendiri untuk mendorong supaya daya beli masyarakat lebih baik oke jadi tujuannya supaya orang berani mengambil kredit konsumsi kemudian permintaan demand konsumsi meningkat supaya bisa mendorong ekonomi kalau kita lihat pertumbuhan pada Q2 kemarin kan yang tertekan turun kan konsumsi kan jadi 4,9an jadi harapannya bunga turun bisa mendorong itu naik makanya konsumer bergerak naik nah tetapi kembali kalau kita lihat konsumer itu dari year to date itu naik 6,57% kemudian kita lihat finance itu tahun ini naik 21,75% jadi kenaikan dari akhir tahun lalu sampai sekarang lumayan tinggi nah ini menyebabkan sesudah kenaikan mereka ada profit taking terlebih dahulu baik oke kita akan fokus ke tiga sektor untuk financial dan juga konsumer ini yang kemarin pelemahannya pasca IHSG rekor yang paling dalam tapi kemarin ketika IHSG mencapai rekornya sektor pertambangan juga ikut gitu ya hampir 2% kalau tidak salah rekomendasinya untuk tiga sektor ini seperti apa Pak Hans? ya kalau kita sendiri melihat seperti sektor finance sendiri ya kalau kita lihat sebenarnya agak mahal di atas jadi maharitas saham-saham besar pasca koreksi juga tetap mahal? masih cukup mahal masih belum menarik untuk bisa masuk di financial ya jadi beberapa saham besar di sana agak relatif agak mahal valuasinya karena memang dari awal tahun mereka memimpin kenaikan ini seharga target menarik nggak kalau masuk di harga sekarang dengan target nanti IHSG Rp6.000? karena sebenarnya dengan indeks sekarang di Rp5.958 spare kenaikan indeks kan relatif agak tipis ya dibandingkan potensi koreksinya sehingga saham-saham ini pun lebih baik saya dari awal berpikir bahwa kalau BI rate memang turun 7 days repo turun finance bergerak naik harusnya saya on strength dulu nanti kalau ada koreksi baru ambil lagi oke untuk konsumer dan juga pertambangan seperti apa Pak Hans? ya konsumer sebenarnya masih punya spare lumayan ya artinya kalau kita pikir dengan kenaikan sampai apa sekarang 6.57 beberapa saham konsumer itu kita lihat seperti Indofood ICBP itu masih punya spare kenaikan lumayan jadi sebenarnya konsumer bisa jadi satu pilihan kita sebenarnya sektor yang agak tertinggal malah menurut kita adalah properti dan konstruksi sektor yang tergabung di properti ini ini yang relatif tertinggal oke untuk pertambangan secara tren global gimana tuh bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai mungkin satu sektor yang kalau masuk jangka panjang untuk investasi jangka panjang kurang menarik tapi untuk dimainkan pendek saja oke lah gitu ya jadi saya setuju bahwa kalau kita lihat pertambangan kelihatan jangka pendek cukup menarik ya tapi di jangka panjang mungkin kita akan lihat masih akan agak lambat pertambangan ini sangat relatif dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara besar seperti di Tiongkok karena dia demand komoditas cukup tinggi di sana kemudian kalau kita lihat saat ini di jangka pendek minyak mulai bergerak naik kembali nah faktor kenaikan minyak ini lebih di faktor jangka pendek ya jadi begitu cadangan minyak US kelihatan turun itu biasanya harga minyak bergerak naik kemudian kemarin ada data suplai minyak Libya kemungkinan terganggu karena ada masalah di sana ini juga mendorong harga minyak naik jadi memang mining sendiri ini lebih untuk trading-trading di jangka pendek oke, saya ingin lebih spesifik ke saham-saham yang Anda rekomendasikan kita akan bahas selesai jeda berikut Pak Hans, kami akan segera kembali